Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman, saya Lucia Lodiabana, NIM 200303006, saya dari kelas A semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku kelima untuk mata kuliah teori sosiologi modern, buku Elvin Goffman. Bab 1, Proyek Goffman Elvin Goffman adalah salah satu praktisi ilmu sosial abad ke-20 yang paling luar biasa. Seorang sosiolog yang diakui secara universal karena bakatnya yang luar biasa. Lama setelah kematiannya pada tahun 1982, penyebutan kata Goffman secara sederhana sudah cukup untuk menunjukkan tidak hanya satu materi pelajaran, tetapi juga sikap yang sangat khas dan sikap analitis terhadap dunia sosial. Dia pertama kali menjadi terkenal dengan publikasi tahun 1959, The Presentation of Self in Everyday Life, yang dia ikuti dua tahun kemudian dengan Asilums yang bahkan lebih berpengaruh. Tidak seperti biasanya bagi seorang sosiolog, Goffman menikmati ketenaran di luar disiplin asalnya. Ketenaran itu membuatnya penasaran karena Goffman tidak tertarik seperti kebanyakan sosiolog terkemuka dalam pertanyaan besar tentang sifat dan perkembangan masyarakat modern. Minatnya adalah pada struktur interaksi tetap muka pada hal-hal kecil dari pembicaraan dan aktivitas biasa. Sosiologi secara teoritis tidak ambisius. Ini sederhana mendukung deskripsi, klasifikasi, dan artikulasi konseptual dan tidak menunjukkan aspirasi terhadap ekspresi proporsional sebagai teori penjelasan dan prediksi yang lengkap. Goffman juga tidak mengembangkan aliran pemikiran atau pendekatan metodologis baru untuk studi kehidupan sosial. Sebaliknya, minatnya terbatas pada perhatian yang cukup sempit dengan apa yang disebutnya tatanan interaksi dan implikasi bagi diri sendiri. Bab 2. Asal-usul dan kemunculan battle zone Irvin Goffman tidak ingin melakukan hal hanya etnografi lain. Departemen Sosiologi Chicago telah menghasilkan cukup banyak dari itu selama 30 tahun terakhir. Dia sangat mengagumi karya Talcott Parsons meskipun tidak populer dengan banyak profesor sosiologi Chicago. Dia tertarik dengan kemungkinan untuk melakukan sesuatu yang baru. Sesuatu yang menggunakan bakat khususnya untuk memperhatikan detail perilaku interpersonal orang. Teman-teman sekelasnya di Chicago menjulukinya berlatih kecil karena bakatnya dalam berkomentar pribadi yang tajam. Terkadang mereka merasa dia tidak tahu kapan harus berhenti. Dunia yang ditemui Goffman di Unst sangat berbeda dengan kota Chicago. Keterpencilan dan ruang terbukanya mungkin mengingatkan pada pedesaan Kanada. Pada tahun 1950, pulau itu menjadi rumah bagi sedikit lebih dari seribu orang dan jumlah domba yang lebih banyak. Panjangnya kira-kira 9 mil dan lebarnya 4 mil, terkenal karena telah membeli novelist Robert Louis Stevenson garis besar untuk peta Treasure Island. Bab tiga, ketertiban interaksi perjumpaan di mana-mana. Tak tertandingi dalam menjelaskan unsur-unsur perubahan tatanan interaksi secara sosiologis, namun dia tidak menawarkan pernyataan terkonsolidasi tentang apa yang telah dicapai sosiologi tatanan interaksinya. Diterbitkan secara anumerta, urutan interaksi mungkin diharapkan memberikan integrasi teoritis yang menyakinkan. Dalam acara tersebut, makalah terakhirnya yang dia tahu, akan diterbitkan memang memberikan sketsa unik, sketsa unit dasar, struktur, dan proses interaksi. Namun, itu adalah kisah yang terlalu singkat, hanya secara sepintas terkait tentang tulisan yang lebih substansial. Kerangka kerja analitik Goffman memanifestasikan maksud sistematis yang jelas, tanpa keinginan yang jelas untuk membangun sebuah sistem. Ide-ide Goffman tampaknya terus menerus dalam proses, tidak mencapai tempat peristirahatan terakhir. Kesulitan-kesulitan bagi setiap komentator yang berusaha menentukan elemen kunci, sosiologi, tatanan interaksi adalah jelas, bagian dari kritik yang lebih umum terhadap metode Goffman. Bab 4. Prinsip-prinsip Melalui analisis bingkai, Goffman menyajikan interpretasi baru tentang cara pengalaman manusia diorganisasikan secara sosial. Inti dari analisis bingkai bersandar pada perbedaan antara tiga jenis bingkai, yaitu kerangka utama dan kerangka utama, dan dua transformasi atau pengerjaan ulang dari kerangka utama, kunci dan fabrikasi atau desain, sebuah strip diberikan untuk kerangka utama. Ini adalah yang utama karena ini adalah skema interpretatif unsur yang memungkinkan individu untuk memahami aktivitas yang sebaliknya tidak berarti. Penggunaan kerangka kerja utama adalah fitur kehidupan sosial yang begitu masif dan ada di mana-mana yang asli dan membumi. Bab 5. Suaka belajar dari yang luar biasa Eksplorasi sosiologis dari tetan dan interaksi selalu menjadi perhatian sosiologis utama Goffman. Namun, tulisannya yang paling populer adalah bukunya tentang pasien jiwa, stigma, dan gender. Khususnya Asilums pada tahun 1961 dan Stigma pada tahun 1963. 1963 adalah buku-buku yang memberikan keunggulan Goffman di luar sosiologi dan tetap menjadi sumber abadi pemahaman humanistik dan libertarian dari proyeknya. Buku-buku ini bersama dengan iklan gender yang sering disalahpahami pada tahun 1979 berkonsentrasi pada situasi orang-orang yang dipandang berbeda, dilugikan atau dikompromikan dalam beberapa cara. Tidak ada istilah yang mudah untuk mencakup aspek pekerjaan Goffman ini. Tentu, istilah penyimpangan tidak akan berhasil. Meskipun suaka dan stigma memberi kontribusi yang besar untuk pelabelan teori, penyimpangan Goffman gelisah tentang penggunaan bebas istilah penyimpangan oleh sosiolog dan lainnya. Ketepatan konseptual hilang ketika berbagai jenis perilaku melanggar aturan disatukan di bawah konsep yang mencakup semua ini. Goffman membawa pendekatan interaksionisnya yang khas untuk penanganan penyakit mental, stigma, dan gender, menghasilkan analisis yang mengambil bentuk yang berbeda dari perawatan sosiologis standar dari topik-topik ini. Mereka mungkin dianggap sebagai sosiologi terapan dari tatanan interaksi. Mereka tidak menyelupai studi kasus dalam pengertian biasa. Goffman tidak pernah menawarkan penjelasan sosiologis standar tentang kekhususan populasi yang dia pilih untuk mempelajari karakteristik demografis dan sosial mereka. Bapak 6. Identitas manja dan perbedaan gender Sementara ide-ide Goffman tentang stigma dan perbedaan gender termasuk dalam fase produksi intelektualnya yang berbeda, mereka masing-masing mencontohkan sisi terapan sosiologinya dari tatanan interaksi, mengeksplorasi alasan di mana orang dapat menemukan partisipasi mereka dalam interaksi bermasalah. Studi perintis ini menyoroti manifestasi interaksional dari bentuk kerugian sosial yang meluas. Stigma Notes on the Management of Spoiler Identity berakar pada makalah Goffman tentang karyl moral pasien mental yang mengidentifikasi fase mantan pasien tetapi tidak memeriksanya. Pada saat dia menulis makalah ini, jelas bahwa dia menghubungkan kesulitan mantan pasien dengan kategori orang lain yang menghadapi masalah yang sebanding. Cacat dan cacat fisik, tuli dan buta, mantan arah pidana, pecandu alkohol, pecandu, anggota etnis minoritas, dan sebagainya. Semua orang ini sering menemukan diri mereka dalam situasi di mana mereka distigmatisasi yaitu didiskualifikasi dari penerimaan sosial penuh. Meskipun stigma didefinisikan oleh Goffman sebagai atribut yang mendiskreditkan, dia menegaskan bahwa studi sosiologis tentang stigma menuntut bahasa hubungan, bukan atribut. Karena apa yang dianggap sebagai stigma responsif terhadap kekasahan konteks lokal. Kekhawatiran penjahat profesional tentang terlihat memasuki perpustakaan adalah salah satu contoh yang diberikan Goffman tentang betapa beragamnya atribut stigmatisasi. Identitas yang dimanjakan dari perbedaan gender ini perbedaan gender inti dari arsitektur konseptual stigma yang mengesankan terletak pada tiga gagasan identitas yang disebarkan Goffman. Bab 7. Diri sendiri, syarat-syarat manusia Jika dilihat dari dekat, individu yang dengan berbagai cara menyatukan semua hubungan yang dia miliki dalam hidup menjadi kabur. Sebagai ahli etnografi dari entitas-entitas kecil, Goffman menemukan bahwa sosiologinya tidak bisa tidak membahas diri individu. Pemikiran Goffman tentang individu sama kontroversialnya dengan konsepsinya tentang metode sosiologis. Kritikus seringkali tidak setuju dengan apa yang mereka lihat sebagai dimensi predator, tidak autentik dan manipulatif dari sifat manusia. Sosiologinya terkenal karena penggunaan istilah-istilah seperti taktik, siasat, plot, perangkat, penyembunyian, dan sejenisnya. Kritikus humanistik menyalahkan Goffman karena mempromosikan citra gelap manusia sebagai oportunis, sinis yang kejam dengan mengejar kepentingan amoral mereka dengan mengelola tayangan dan mengendalikan informasi. Sebelum manfaat penilaian semacam itu dapat dinilai, Pertama-tama perlu mempertimbangkan beberapa akurat karakterisasi konsepsi Goffman tentang diri ini. Kesulitan langsungnya adalah bahwa Goffman tidak konsisten dalam penggunaan istilah kunci bagi manusia seperti diri, individu, dan pribadi. Ini memperumit tugas menelusuri kontinuitas dan perkembangan pemikiran Goffman. Serangkali, Goffman hanya mengikuti penggunaan standar dalam menganggap diri sebagai tempat peningkatan kesadaran dan identitasnya. Individu sebagai pembawa gagasan tentang singularitas dan perbedaan, dan pribadi sebagai menyelatkan agen yang diwujudkan yang bertindak dalam beberapa kapasitas. Bab delapan, metode dan tekstualitas Analitis yang sederhana tapi persisten. Sosiologi Goffman memiliki tampilan dan nada tersendiri, menolak kategorisasi yang mudah dengan cepat menjadi sumber kebingungan dan kesalahpahaman. Bagi, para komentator telah mengatakan bahwa Goffman terlalu empiris dalam keasyikannya untuk dianggap sebagai ahli teori, namun terlalu teoritis untuk dianggap hanya sebagai seorang etnografer. Tidak hanya metode tunggal yang dapat dikenali dalam tulisan-tulisan Goffman, merupakan inti dari banyak keraguan yang diungkapkan oleh para kritikusnya. Kekasan pendekatannya yang disebut gaya kasnya telah menarik kritik dalam ukuran yang hampir sama dengan kekegumannya. Paling-paling kritikus mengeluh pertama bahwa sosiologi Goffman tidak memiliki metode, dan kedua ia gagal menawarkan teori atau penjelasan asli tentang kehidupan sosial. Sosiolog menghadapi kesulitan dalam mengikuti jejak Goffman. Dikatakan karena Goffman tidak memiliki metode dalam arti seperangkat prosedur eksplisit yang dapat direproduksi dan bagaimana diajarkan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sosiologis. Goffman memberitahu pembacanya relatif sedikit tentang bagaimana dia mengumpulkan datanya dan memilih contoh-contoh dalam analisisnya. Jadi, keluhan menumpuk di sekitar sumber data berbeda yang ditemukan dalam karya Goffman dan tidak adanya prosedur yang dapat diandalkan untuk menganalisis hal-hal kecil dari interaksi. Bab 9 Setelah Goffman Tulisan-tulisan Goffman yang dihasilkan dalam DKD disertasi pada tahun 1953-nya memiliki koherensi dan kesatuan yang diharapkan dari seorang penulis yang relatif muda yang baru dalam komando strategi analitis yang sangat sukses yang dilatih tentang topik baru. Proyek ini mulai goya pada pertengahan hingga akhir 1960-an ketika jahitan asli sedang dikerjakan oleh Goffman dikerjakan dan Goffman perlu menemukan sumber daya baru untuk melanjutkan usaha sosiologisnya. Sekitar waktu ini, Goffman menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh etnometodologi Gervinkel dan terutama analisis percakapan Sachs, Schleghoff, dan Jefferson yang menunjukkan bahwa medan yang mirip dengan milik Goffman dapat diselidiki dengan teknik empiris yang ketat. Penggunaan data rekaman yang diteranskripsi membuat pengamatan hal-hal khusus interaksional lebih merupakan masalah disiplin daripada mata yang berbakat dan memungkinkan penemuan temuan yang dapat direproduksi. Sekian dan terima kasih.